film dokumenter budaya suku Moe Sub-suku Moe Salakma Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Dayang oleh Bidang Kebudayaan Dinas Bidankah Kabupaten Sorong saya Silas Okalami Yesus MA Kepala Bidang Kebudayaan saya juga Ketua Lembaga Masyarakat Malamoy sebagai Kabupaten Kebudayaan saya dan teman-teman dari Bidang Kebudayaan pagi ini akan berangkat ke Kampung Sahuk Distrik UMA Kabupaten Sorong yang berada di sekitar Kalimasuk Jalan Sorong kami akan menyaksikan satu proses yang cukup penting dalam sejarah peradaban Malamoy yaitu menaksikan proses wisuda atau pelepasan siswa studi adat wun mereka telah mengikuti sekolah adat selama kurang lebih dua tahun, empat bulan, tiga belas hari sehingga pada momen ini mereka akan keluar dari pendidikan adat untuk kembali bergabung ke masyarakat hari ini ditambah ada di sini saya sedang melihat saya yang akan mengagumkan saya 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 ah malin so Wow bau noloi di bau noloi di notru kulit boh mutamere wakak muntalok abaditil sokakau amperi abadlisohi lena alasokoi ibatali ivee yukruti bikin sama misokap enosakaligur karimutai sikiyoy riba sokakak mamam enok mesebi sokakap mamlalutip terperjemahkan di bahasa indonesia terkait tujuan dari pendidikan adat ini bermanfaat untuk kami di wilayah moi secara khusus di subsuku moi salkema untuk menjaga dan melindungi hutan adat kami dan juga kami mau melestarikan budaya kita sehingga di generasi kita ke depan tidak akan hilang dari budaya ini karena kebanyakan kita mempengaruhi dengan globalisasi yang terus meninyat maka bisa-bisa kita hilang dari budaya tapi puji Tuhan kita bisa merantas melalui satu bidan ini untuk kita harus mendirikan pendidikan adat selama 2 tahun 6 bulan di hari ini kita akan keluar pada tanggal 16 November 2023 nah sehingga bisa disaksikan oleh semua pihak dan didengar langsung dari semua pihak untuk diketahui bersama bahwa kami di Tanamoy dan secara khusus lagi di moes salkema kami tetap mendirikan budaya kita ke depan untuk menjaga berbagai perusahaan-perusahaan yang masuk beroperasi di wilayah kami maupun juga terkait dengan berbagai program yang bisa merusak wilayah adat kami maka dari hal itu kita harus jaga betul sehingga tanah-tanah sisa ini untuk kita jaga dan melindungi untuk anak cucu kita ke depan kita sampai ke sini mongga ke depan untuk membahas tahun 4 tahun kami harus melakukan mudas harus memperhatilah jika mereka lain, kami harus melakukan mudas kami harus melakukan mudas seperti ini yang mereka ketawa sendok user musuh Jadi kita dirikan pendidikan adat ini dan kita kembangkan budaya ini di tujuh sub-suku di Tanamo ini kita harus lakukan secara merata. Sehingga alam ini nanti akan melindungi kita, kita pun juga melindungi alam itu sebaliknya. Nah itu tujuan dari orang tua adat, seperti itu. Karena titip pampasan dari orang tua adat itu tidak bisa kita hilang dari budaya ini. Karena gereja pemerintah sebelum sampai adat sudah mendahului. Maka disitu kita sakit, juga ada yang sudah disediakan melalui mereka yang ikut pendidikan adat akan bisa menyebukan orang sakit. Bisa buat kebunan adat untuk menghidupi kita punya kehidupan sehari-hari. Bisa buat adat untuk bagaimana mengembangkan kelusunan adat. Nah itu ya nanti dikembangkan. Mungkin sebagai harapan dari saya untuk seluruh warga di Tanamo, mari kita jaga budaya ini sangat penting. Karena bukan baru lahir kemarin, tapi budaya yang sudah lahir sebelum pemerintah dan gereja yang sudah hadir mendahului. Untuk menyelamatkan kita manusia, maka pemerintah dan gereja akan menyikuti jejak daripada yang sudah dibuat oleh orang tua dulu kita dan di sisi arat itu sendiri. Nah mungkin sepertinya saya dapat sampaikan atas perhatian dan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.